antara kembali kita saksikan golong pas yang masih mampu yang disempat oleh Ilhamuddin Armain dibayang-bayang pemain lawan tadi kembali kita saksikan pemain Indonesia lain sekali sebuah cutback lagi-lagi namun Dimas eh kan Dimas tadi kita lihat masih belum mampu kembali Indonesia pulang ke pas kali, masuk untuk dua kalinya cutback yang dilepaskan oleh pemain yang sama Ilhamuddin Armain dan kali ini diselesaikan dengan baik oleh Dimas Dragap ini gol kedua dari Dimas Dragap sebuah upaya keras yang kita patut apresiasi bagaimana Ilhamuddin yang tidak hentinya terus melakukan running dari sisi kiri penetrasi berkali-kali dan akhirnya sebuah cutback menyudai usaha mereka ya, semua penyelesaian air yang baik dari Dimas Dragap tadi merupakan kedudukan di menit kelima Indonesia sementara yang unggul 1-0 atas Singapura